Terima kasih pemirsa, dan kembali dalam Buletin Ainyo Siang. 17 orang warga kecamatan Dolopo, Madiung, Jawa Timur diamankan polisi lantaran terlibat dalam menerbangkan balon udara beberapa hari pasca lebaran Idul Fitri. Tindakan tegas dilakukan petugas karena menerbangkan balon raksasa di kawasan langit Madiung dinilai dapat membahayakan jalur penerbangan. Inilah 17 warga desa Gelonggong kecamatan Dolopo, Madiung, Jawa Timur yang diamankan saat restrim Polres Madiung. Mereka ditangkap berdasarkan penyelidikan di lapangan terkait keberadaan balon udara raksasa yang diterbangkan di atas langit Madiung. Salah satu dasar penyelidikan adalah video viral saat 17 warga ini ikut menerbangkan balon udara di kawasan perkebunan di desa Gelonggong 14 Milalu. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, bahan pembuat, dan benda yang digunakan untuk menerbangkan balon udara, diantaranya lakban, isolasi, tali rapia, dan alat pembakar. Saat ini pihak kepolisian belum menentukan status 17 warga ini karena penyelidikan akan dilimpahkan ke penyelidik Dirjen Perhubungan Udara. Sejauh ini, sanksi yang kita tetapkan adalah Undang-Undang Penerbangan, Pasal 411. Sejauh ini, balon udaranya yang sebagian itu, karena saking banyaknya balon udara, ada yang menimpa di beberapa desa di wilayah hukum Pores Madiung. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam sepekan terakhir, balon udara marak berterbangan di kawasan langit Madiung. Bahkan, salah satu balon udara sempat jatuh dan meletus di atas kabel listrik, hingga mengakibatkan listrik padam beberapa saat. Polisi menyembah warga tidak lagi melakukan tradisi menerbangkan balon udara saat perayaan lebaran, karena sangat membahayakan keselamatan lingkungan dan jalur penerbangan. Dari Madiung, Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi, AINews melaporkan.